Selain itu, pemerintah tinggal menghitung jam menuju pergantian tahun 2024. Pusat Kota Bandung di Jalan Asia Afrika dibanjiri wisatawan dan Polda Jawa Barat mengerahkan segenap personilnya demi memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama masa liburan. Dan untuk informasinya kita bergabung dengan jurnalis Rifki Nafis dan juru kamera Bayu Ramdhani di Kota Bandung. Kita sampai ya Jason ya. Rifki, selamat malam. Bagaimana suasana kemeriahan pergantian tahun nanti di Kota Bandung? Ya, selamat malam Valen dan juga Jason. Memang betul sekali berbicara tentang kemeriahan ataupun keramaian. Saat ini kami melaporkan langsung dari pusat Kota Bandung yaitu di Jalan Asia Afrika yang juga terhubung dengan Jalan Braga dan juga Jalan Sudirman dekat dengan alun-alun Kota Bandung. Dimana memang titik kami melaporkan saat ini sudah menjadi titik yang sangat populer. Didatangi oleh wisatawan tidak hanya lokal tapi juga oleh wisatawan dari luar kota. Dan saat ini dapat disaksikan juga di layar kaca Anda bagaimana suasana kemeriahan yang ada di sekitar tempat kami melaporkan saat ini dimana sudah ada ratusan bahkan mungkin ribuan wisatawan yang membanjiri kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Dan terkait dengan pengamanan memang Polda Jawa Barat juga sudah menyiapkan dan juga menyiagakan sejumlah skema untuk mengamankan demi membuat kenyamanan bagi para masyarakat di masa libur Natal dan juga tahun baru ini. Dan untuk informasi lengkapnya saat ini kami juga sudah bergabung dengan Kabit Polda Jawa Barat yaitu Kompenspol Ibrahim Tompo dan langsung saja kita tanyakan bersama. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Pak bisa dijelaskan untuk malam pergantian tahun ini seperti apa skema pengamanan dan juga pengaturan arus lalu lintas yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat? Ya secara umum memang kita sudah mempersiapkan giat pengamanan tahun baru ini dengan melaksanakan operasi lilin dimana memang untuk seluruh Jawa Barat kita mempersiapkan kurang lebih sekitar 25.000 personil. Namun untuk wilayah Bandung sendiri ini memang pengamanannya kita kedepankan Polres Tabes Bandung dimana disiapkan personil kurang lebih sekitar 1.600 personil yang terdiri dari personil TNI, kemudian personil Polri dan juga instansi samping yang mendukung kegiatan pengamanannya. Namun untuk persiapan pengamanan sendiri kita sudah mempersiapkan beberapa pengamanan-pengamanan di daerah-daerah tertentu yang menjadi area keramaian masyarakat seperti di daerah Gedung Sate, kemudian daerah Asia Afrika ini. Kemudian nanti rencananya nanti malam sekitar jam 11 untuk jalan layang Pasopati itu nanti rencananya akan ditutup hingga lewat jam 00. Karena memang itu biasanya digunakan untuk nongkrong dan mengakibatkan gangguan kamtipas sehingga memang pada kesepakatannya kita tutup mulai dari jam 11 malam. Kemudian memang kita sudah mempersiapkan juga rekayasa lantas untuk melakukan pengalian-pengalian arus tetapi itu melihat situasi yang ada atau kondisi yang terkini. Namun sampai saat ini memang kondisinya masih cukup stabil walaupun cukup ramai ya, tetapi kondisi masih cukup stabil dan belum terjadi kepadatan atau kemacetan arus lalu lintas sehingga sampai sekarang belum dilakukan pengalian arus. Walaupun tadi sore memang untuk arah kelembang itu terjadi kepadatan dan sudah dilakukan beberapa pengalian arus sepenggal. Ada 7 kali penutupan arus menuju ke atas dan 6 kali penutupan arus sampai ke bawah. Kemudian kalau kita saksikan di Kota Badung ini ada sejumlah titik yang didirikan pos keamanan. Itu bisa dijelaskan Pak, fungsi dari pos keamanan ini dan juga apa yang bisa diekspektasikan oleh masyarakat terkait dengan pos keamanan ini Pak? Ya, jadi dalam menghadapi operasi lilin ini kita mempersiapkan pos pengamanan yaitu ada pos terpadu dan juga pos pengamanan sendiri. Nah, serta ada pos pelayanan. Jadi ada 3 kategori pos yang kita laksanakan di mana pos pengamanan sendiri ini merupakan tempat untuk mengakomodasi personil-personil dalam melaksanakan pengamanan. Kemudian juga ada pos pelayanan di mana masyarakat bisa mampir di pos untuk kira-kira mendapatkan pelayanan terkait masalah sistem pengamanan ini. Juga ada beberapa fasilitas yang disiapkan di dalam pos yang bisa digunakan oleh masyarakat seperti fasilitas untuk wifi kemudian fasilitas juga untuk cek kesehatan. Nah, sehingga ini memang bisa membantu masyarakat untuk melaksanakan liat selama malam tahun baru ini. Sejauh ini seperti apa Pak? Perkembangannya menjelang, mendekatikan ini semakin dekat dengan malam pergantian tahun. Bagaimana kondisi secara umum di kota Bandung ini? Apakah sudah ada keluhan-keluhan yang diterima oleh Polda Jawa Barat sendiri? Ya, terpantau dari MTNC dari tadi sore memang terjadi peningkatan arus lalu lintas ya di beberapa penggal jalan. Tetapi kondisinya masih dalam tahap normal sehingga memang masih belum dilakukan pengalian atau perubahan arus. Nah, kemudian terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang melaksanakan mobilisasi dan juga jalan kaki. Terutama di jalan Asia Afrika ini. Sementara yang lain seperti di alun-alun gedung sate dan beberapa penggal jalan yang lain masih belum terlihat adanya keramaian-keramaian yang cukup padat ya. Nah, tapi memang di area Asia Afrika ini terlihat memang masyarakat mulai rame dan juga masyarakat juga banyak yang menggunakan kendaraan didominasi oleh sepeda motor roda 2 ya. Untuk beberapa ruas jalan di kota Bandung sendiri akan dilakukan penutupan jalan atau tidak Pak? Jadi, memang setiap tahunnya itu jalan layang Pasopati itu memang kadang digunakan oleh anak-anak muda untuk nongkrong akhirnya terjadi kemacetan. Nah, menghadapi kondisi itu rencananya memang jam 11 nanti jalan tol itu akan kita tutup sehingga memang tidak ada aktivitas di jalan tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak kantimas yang lain. Selain dari pihak kepolisian juga pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan instruksi kepada LINMAS untuk menjaga kawasan masing-masing dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sejauh ini seperti apa sih Pak kira-kira pekoordinasian itu? Yang gimana? LINMAS. LINMAS? Iya. Jadi memang ada LINMAS yang diperbantukan kepada kita dalam rangka operasi lilin ini ya. Kita memang mengakomodasi stakeholder sama-sama untuk melaksanakan pengamanan. Karena beberapa instansi sesuai dengan fungsinya masing-masing ini memang mempunyai kemanfaatan dalam mengaksanakan pengamanan ini. Sehingga kita bekerja bersama-sama untuk melakukan pengamanan di malam tahun baru ini. Dengan harapan tentunya untuk bisa menciptakan kondisi yang tetap kondisif aman dan tertib di masyarakat menghadapi tahun baru tanpa ada permasalahan kantik masama sekali. Kemudian juga penggunaan kamera CCTV atau ETCS itu bagaimana penggunaannya di malam pergantian tahun kali ini Pak? Jadi memang kita ada beberapa CCTV yang terpasang dan juga dukungan dari Pemda yang memang sudah ada itu kita akses untuk melakukan monitoring terkait dengan kondisi situasi kamtik mas. Alhamdulillah CCTV ini cukup membantu di mana memang terdapat kurang lebih hampir 200 titik ya. Cukup membantu dalam hal membantau kondisi situasi kamtik mas dan juga lalu lintas. Kemudian juga imbauan bagi masyarakat karena tidak hanya wisatawan lokal namun juga wisatawan luar kota yang tentunya datang ke kawasan kota Bandung dan juga kawasan wisata lainnya. Imbauannya seperti apa kalau dari pihak kepolisian? Ya kita berharap bahwa memang malam tahun baru ini kita lalui dengan tanpa ada masalah kamtik mas. Sehingga kita berharap kepada seluruh masyarakat tetap menjaga tertibnya baik tertib lalu lintas maupun tertib di lingkungannya. Termasuk menjaga keamanan masing-masing karena memang dengan padatnya masyarakat yang lalu lalang ini ini mempunyai kerawanan-kerawanan tersendiri ya. Jadi tetap kewaspadaan itu dilakukan. Kemudian kita juga mengimbau untuk tidak bermain petasan karena cukup rentan untuk menimbulkan dampak terhadap kebakarannya. Walaupun nanti ada beberapa titik-titik yang mungkin pada saat jam 00 itu akan muncul kembang api kita juga berharap masyarakat melaksanakan pesta kembang api itu tanpa ada masalah yang timbul. Misalnya menggunakannya di tempat yang tepat dan tidak berdampak kepada masyarakat lain atau orang lain apalagi menimbulkan kerawanan kebakaran ya. Ya ini yang perlu diwaspadai. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pemirsa itu dia tadi informasi terkait dengan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menjamin ataupun memastikan keamanan dan juga kenyamanan masyarakat di masa libur Natal dan juga tahun baru kali ini. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari kota Bandung kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis untuk informasi Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.